Dua aral spesialis pencuri motor diamankan Polsek Pasar. Kedua pelaku telah tiga kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pada saat diamankan, kedua pelaku berusaha melarikan diri dari pengamanan petugas. Dua tersangka berinisial NH 18 tahun warga Kumpay Ulu dan AS 24 tahun warga Kota Karang Morojambi berhasil diamankan anggota kepolisian Polsek Pasar. Dua tersangka tersebut diamankan atas kasus pencurian dua unit sepeda motor Matic. Dua tersangka mencuri sepeda motor di kawasan Jambi Timur. Setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian, dua tersangka langsung menjual sepeda motor curian menggunakan media sosial. Saat melakukan penelusuran di media sosial, anggota kepolisian bermaksud bertransaksi dengan tersangka di kawasan Jembatan Makalam. Setelah di TKP, dua tersangka langsung melarikan diri saat mengetahui akan diamankan anggota kepolisian. Alhasil petugas kepolisian melumpuhkan kedua tersangka dengan timah panas pada bagian kaki kanan. Kanit Reskim Polsek Pasar Ibda Yogi Sugama Hashim mengatakan, tersangka curanmor yang diamankan telah tiga kali beraksi pada kasus curanmor. Pada pengamanan ini, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor. Ibda Yogi Sugama menambahkan, modus operandi pelaku setelah mendapatkan barang curian, pelaku langsung menjual barang bukti melalui media sosial. Di daerah Makalam, di wilayah hukum Polsek Pasar. Selanjutnya, pelaku ini adalah pelaku spesialis dari curanmor. Karena pelaku ini telah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak tiga kali di wilayah hukum Oresta Jambi ini. Kalau pelaku ini bukan residipis, karena baru sekali ini dia masuk ke penjara. Ada tersangka lainnya lagi bang selain pelaku ini? Pelaku ini melakukan curanmor tersebut bersama rekan lainnya. Yang saya tangkap saat ini adalah modus baru. Mereka melakukan penjualan dari media sosial Facebook dan mereka memetik sendiri dan menjual langsung melalui media sosial Facebook. Sampai saat ini, mereka bermain sendiri dan menjual sendiri. Akibatnya kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal.